Mari kita lihat dan kita harus perjelas ini bahwa Abdul Wahab bin Abdul Rahman Ar-Rustum ini bukan Wahabiyah tapi Wahbiyah. Beliau hidup tahun 38 Hijriah sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab itu beliau hidup pada tahun 1206 Hijriah bagaimana jadi bagaimana jauh sekali makanya disebut Wahabi yang mana yaitu Muhammad bin Abdul Wahab siapa yang menyebut dia Wahabi kakaknya sendiri yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Sahabat TPA Salam Aidi dimanapun anda berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus berbuat baik dan senantiasa mengumpulkan amal kebaikan kita agar kelak kita bisa memasuki surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan 17 indikator kebencian Wahabi kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum itu ada yang perlu kita harus luruskan sekarang media sosial begitu gencar dakwah-dakwah yang notabene banyak ditonton oleh orang-orang awam yang mungkin ketika orang awam itu tidak tahu maka bisa menjadikan satu landasan dalam dirinya ketika dia akan memakai satu hukum ketika dia ingin berbicara. Maka yang perlu saya tegaskan adalah bahwa ada Wahabi ada Wahbiyah. Sekarang dibalik di media sosial banyak. Abdul Wahab bin Abdul Rahman al-Rustum. Oleh mereka disebut Wahabi. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab al-Najni'at Tabimi disebut dia adalah ulama yang memurnikan ajaran Islam. Mari kita lihat dan kita harus perjelas ini bahwa Abdul Wahab bin Abdul Rahman al-Rustum ini bukan Wahabiyah tapi Wahbiyah. Beliau hidup tahun 38 Hijriah sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab al-Najni'at Tabimi itu beliau hidup pada tahun 1206 Hijriah. Bagaimana? Jadi bagaimana? Jauh sekali. Maka yang disebut Wahabi yang mana? Yaitu Muhammad bin Abdul Wahab al-Najni'at Tabimi. Siapa yang menyebut dia Wahabi? Kakaknya sendiri yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Dalam kitabnya Sawak menyebut adiknya sendiri Wahabi. Sedangkan Abdul Wahab bin Rustum bin Abdul Rahman bin Rustum itu Wahbiyah. Coba buka kitab Tarih Ibn Khaldun. Di situ dikatakan jelas bahwa Abdul Wahab bin Abdul Rahman Rustum bin Rustum itu adalah Wahbiyah. Maka catat yang kita bahas hari ini adalah Wahbiyah bukan Wahbiyah. Maka pelajarilah dengan benar. Baik, yang pertama 17 indikator kebencian Wahabi kepada Rasulullah. Yang pertama adalah program menghancurkan makam Rasulullah SAW. Ketika tahun 1925 Bani Su'ud itu berkuasa dan berafiliasi terhadap Wahabi. Mereka punya rencana untuk membongkar makam Rasulullah SAW. Maka itu memunculkan gejolak diantara para ulama bukan hanya dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia, di dunia, bahkan di kita ada salah seorang tokoh, Kihaja Abdul Wahab. Dengan komite hijaznya berangkat ke sana dan berdiskusi sehingga pada akhirnya makam Rasulullah SAW tidak jadi untuk dibongkar. Masya Allah. Begitu mereka ingin sekali menghilangkan jejak-jejak Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa mempropaganda. Menyebutkan bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Ya Allah, Ya Rabbana. Ulama-ulama aswajak saja ketika mereka berbeda pendapat tentang masalah ini memilih diam untuk tentang bahasnya. Ini mereka jelas-jelas dengan menggunakan hadis yang memang hadis ini sahih. Tapi kan kita harus tahu bahwa hadis ini bagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah. Kalau memang yang dimaksud itu adalah Bapakku dan Bapakmu itu di neraka. Maksudnya seperti itu. Lalu bagaimana ketika di dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub berkata kepada putera-puteranya, Catat itu disitu ada. Pertanyaannya, apakah putera Nabi Ya'qub menyebut Ibrahim dan Ismail sebagai Bapak? Bukan. Yang dimaksud disitu adalah kakek. Maka dalam bahasa Arab, kata abu. Kata abu itu bisa berarti kakek, bisa berarti paman. Maka banyak sekali di dalam kitab-kitab ya ulama-ulama aswajak mengatakan bahwa yang dimaksud disitu bukan ayahanda dan ibundanya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad adalah min ahlil fatrah. Alhamdulillah min asyadzahatul rajim, mamakunna mu'adhibin hatta nab'atul Rasulah. Dan tidak akan kami siksa sehingga datang kepada mereka satu utusan. Min ahlil fatrah. Masa A, masa kekosongan Nabi. Masa kekosongan Nabi. Jadi kalau kita belajar jangan secara tekstualnya saja. Coba gali, gali, gali. Kalau anda belajar hanya tekstual saja, pemahaman anda yang pasti keliru ya. Kemudian yang ketiga, menegasikan pamannya yaitu Abu Talib. Memang ada dua pendapat. Diriwet Ibnu Abbas mengatakan bahwa Abu Talib pamannya adalah masuk neraka. Kemudian ada pendapat yang kedua dan ini pendapat yang dimukakan oleh Syekh Nawawi. Dalam kitab Nurul Dolan, syarah dari Akidatul Awam. Itu disitu dijelaskan bahwa ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Ibunda Ayahanda Nabi dan pamannya dibangunkan kembali setelah wafat. Kemudian dibacakan, eh mereka membacakan dua kalimah syahadat. Oh itu kan gak mungkin. Bagaimana ketika kita menyebut itu tidak mungkin dengan kekuasaan Allah. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan gofur dan rohimnya Allah. Allah maha gofur. Allah maha rohim. Bagaimana ketika kita kaitkan dengan gofur dan rohimnya Allah. Apakah tidak mungkin? Mungkin saja. Kenapa ulama berpendapat seperti itu? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengatakan bahwa kata Sayyidina adalah bid'ah. Masya Allah. Ini lagi-lagi pemahaman bid'ah yang salah dan kurang referensi. Kurap, kurang referensi. Mari kita lihat. Ketika memang ada mengatakan dalam sebuah hadis. Jangan mengatakan Sayyidina adalah Allah. Kita lihat asbabul-wurud hadis itu. Bahwa Rasulullah mengatakan demikian. Karena yang diajak bicara adalah lelaki yang baru masuk Islam. Perlu memahami Islam secara utuh. Maka boleh mengatakan seperti itu. Lalu kalau kita mengatakan Sayyidina itu bid'ah. Bagaimana dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. Mengatakan bahwa Nabi Yahya saja disebut Sayyid. Lalu kenapa kita sebagai umat Nabi tidak boleh mengatakan kepada Nabi Sayyid. Ayo. Bagaimana jawaban itu? Ayo. Kemudian yang kelima. Mengatakan bahwa salawat tafrijirah syirik. Masya Allah. Lagi-lagi mereka tidak memahami bahasa Arab. Tata bahasa Arab yang utuh. Yang mereka permasalahkan adalah. Kalau kita belajar ilmu syaraf. Itu kan adalah tanhalu itu mengikuti wajah in-fa'ala. Yang memiliki fungsi yaitu. Artinya dampak dari fa'ala. Ada subjek yang disembunyikan. Bahwa secara letterless tidak bisa diartikan. Bahwa ketika Nabi Muhammad melepaskan satu ikatan. Apakah di situ Allah tidak berperan? Allah berperan. Lalu bagaimana dengan doanya. Nabi Musa AS. Pertanyaannya. Yang melepaskan. Ya Allah lepaskanlah ikatan dalam lisanku. Itu wahlul disitu kan lepaskanlah. Tidak memakai kata-kata. Berarti yang melepaskan itu siapa? Allah. Maka dalam salawat tafrijia ini. Maka ayo. Kenapa pakai tanhalu disitu? Kenapa pakai tanfariju? Kenapa pakai tuktu? Harus faham. Anda saja tidak faham dasar-dasar ilmu syaraf. Bagaimana Anda mengatakan syirik? Lalu pertanyaan kedua. Kalau memang salawat tafrijia syirik. Bagaimana ketika ada orang awam yang mengatakan. Saya lagi sakit fruni. Lagi batuk. Oh minum ini. Sembuh. Pertanyaannya. Yang menyembuhkan obat itu atau Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa Anda tidak mengatakan kepada orang yang. Oh minum ini sembuh. Dia syirik karena sudah menyukutkan Allah. Karena wa'idha maritu fawwa yashfin. Yang menyembuhkan itu Allah. Bukan obat. Hayo. Berfikir kembali. Kemudian yang enam. Mereka mengatakan tidak ada syafaat. Masya Allah. Tidak ada syafaat. Nah mereka lagi-lagi. Memahami Al-Quran di dalam surah Yunus. Bahwa yakulun hawlai syufa'una itu. Mereka mengatakan bahwa mereka yang memberikan syafaat. Itu kan kaum musyrikin. Yang ketika itu. Meminta syafaat kepada berhala. Apakah sama dengan kita meminta syafaat kepada Nabi. Atau kepada orang soleh. Beda jauh. Maka fahami dulu kata-kata syafaat. Itu seperti apa. Kemudian yang ketujuh. Mengatakan bahwa maulid Nabi tidak dihajarkan oleh Nabi. Nabi yang mengajarkan. Ya Nabi. Kenapa anda puas hari Senin. Karena hari ini adalah hari kelahiranku. Nabi saja. Oh kalau gitu ya sudah puasa. Sudah jelas. Oh. Para ulama. Para tabiin. Sohabat. Imam yang maulidan. Kenapa mereka tidak seperti itu. Karena mereka hidup berdekatan. Para sahabat tahu jelas Rasulullah itu. Lalu bagaimana dengan kita. Ketika kita mengadakan maulid kan tujuannya apa. Untuk mengungkapkan kegembiraan kita. Karena lahirnya sosok manusia yang luar biasa. Kita saja kalau lahir anak. Ya. Anak kita. Yang belum jelas masa depannya seperti apa. Diakikahin. Kalau anda kata kita tahu anak kita. Kedepannya. Akan membunuh kita. Mau kita mengaki-aki dia. Tidak. Ini Nabi. Yang lahir adalah Nabi. Coba. Ibnu Abbas. Di dalam kitab. Durmanusur. Fitafsir al-Maksur. Bil-Maksur. Kadangannya. Syekh. Muhammad Jaladun Assyuti. Itu mengatakan bahwa. Kul bifadlillahi wabirahmatihi wabidhalika fal yafrahu. Ya. Kul bifadlillah. Fadlillah itu adalah ilmu Allah. Wabirahmatihi adalah Nabi Muhammad. Maka kita ketika bergembira dengan kelahiran Muhammad. Lalu apa salahnya. Wah. Tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Anda saja sudah berkali-kali mengkihaskan masalah. Tetapi ketika kita mengkihaskan kepada hadis tadi. Kok tidak bisa. Kemudian. Yang ke delapan. Baru janji. Dibai. Itu. Adalah. Tidak ada contohnya. Bahkan. Bidah juga. Segala macam. Taukah anda. Ketika pamannya Nabi. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Nabi. Bolehkah aku memuji engkau. Ya silahkan. Memuji Nabi. Akhirnya kata Nabi. Gigimu. Gigimu itu. Tidak akan pernah. Tanggal satupun. Maka Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai meninggal giginya tetap utuh. Karena berkah memuji Nabi. Lalu barjanji ini. Apakah isinya apa? Isinya kan sejarah. Pujian kepada Nabi. Lalu yang salah apa? Bahkan saya al-barjanji itu seorang mufti. Dari madhab maliki. Ahli fikih loh. Ulam ahli fikih. Maka ulam ahli fikih tidak mengerti hukum. Kan lucu. Kemudian yang kesembilan. Adalah. Menghancurkan jejak-jejak Nabi. Ya banyak sekali. Makam-makam para sahabat. Ya. Di ma'la. Sampai sekitar 7 ribu. Dihancurkan oleh wahabi. Kemudian yang sepuluh. Adalah. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ya. Memang Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tetapi beda dari yang lain. Sayyid al-Maliki itu mengatakan Nabi Muhammad itu manusia. Tapi seperti batu mulia yang luar biasa. Kalau hanya mengatakan manusia biasa sama seperti kita. Waduh. Masya Allah. Itu pernah terjadi loh. Di dalam surah Hud ayat 27. Ma naraka illa basyara mitlana. Kaum Nabi Hud. Menganggap Nabi Hud. Ya. Komohon maaf. Kaum Nabi Nuh. Mengatakan Nabi Nuh itu manusia biasa. Bahkan. Kemudian di dalam surah Muhammad 47. Ya. Fakolu anu'minu li basyarini mitlina waqomu mulana abidun. Menganggap Nabi Musa dan Nabi Harun hanya manusia biasa. Kaumnya loh. Bahkan. Kaumnya Nabi Muhammad. Ya. Ya. Ketika itu. Ketika itu. Penduduk Muka mengatakan. Waqolu ma lihadar rasuli akulu tu'am wa yam syifil aswak. Jadi. Kok Nabi. Makan. Nabi kok berjalan. Itu sisi kemanusiaan Nabi. Tapi di balik itu kan. Menanggap Nabi Muhammad. Bukan hanya manusia biasa yang sama seperti kita. Ada kelebihannya. Kemudian yang ke-11. Mereka. Mengatakan bahwa tidak ada mimpi dengan Nabi. Lalu bagaimana dengan. Manro'ani fil manami fasirani fil yaqdoh. Badang siapa yang melihatku dalam mimpi. Maka dia melihatku seperti. Berada di depannya. Dan. Setan itu. Tidak bisa menyerupakanku. Kita ambil contoh. Ya. Ahlimu fasir yang terkenam. Imam Al-Qurtubi. Itu dalam kitab Al-Mufin. Mengatakan bahwa. Saya melihat Nabi Muhammad secara jelas di depan saya. Ayo. Berani bilang. Kepada Syekh Al-Qurtubi. Bahwa dia berbohong. Berani mengatakan. Oh itu bohong. Itu hasud. Atau huak segala macam. Ayo. Kemudian yang kedua belas. Nabi tidak maksum. Masya Allah. Nabi Muhammad berapa kali dibedah dadanya. Ketika Isram Iraj. Ketika kecil dibedah. Supaya apa? Supaya bersih hatinya. Ketika beliau akan melaksudkan kesalahan. Langsung Malaikat Jibril mengingatkan. Kan seperti itu. Kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga belas. Ziarah kubur. Perbuatannya sangat kejam. Masya Allah. Bahkan sudah banyak sekarang ya. Kitab-kitab yang dirubah. Tadinya. Ziarah. Kemakam Rasulullah. Kemakbar Rasulullah diganti. Ziarah. Makah Madinah. Oleh Wahabi itu. Kenapa? Ziarah itu. Masya Allah. Ziarah yang kita lakukan ke makam Nabi. Bahkan kan. Madhab Hanbali. Yang mereka mengatakan. Wahabi itu. Oh saya maka-makamnya Hanbali. Kenapa mereka tidak mengambil Madhab Hanbali. Yang mengatakan. Setelah. Ibadah haji. Sunnah. Itu. Langsung. Ziarah ke makam Nabi. Itu sunnah loh. Pernah baca atau tidak. Ini jangan-jangan tidak dibaca. Kemudian yang ke-14. Mereka senantiasa merebut Mekah. Wahabi itu merebut Mekah dan Madinah dari cucu Rasulullah SAW. Pada tahun 1805. 1802. Ketika itu Karbala diserang. Ini sejarah. Ya dibunuh segala macam. Banyak pembunuhan pembantain oleh Wahabi. Tahun 1805 Madinah diambil alih. Kemudian tahun kemudian 1806 Mekah diambil alih. Mereka memaksa para ulama berjanji untuk ikut paham mereka. So. Buka sejarahnya. Ayo kita jujur pada sejarah yang harus diketahui oleh orang lain. Supaya orang lain paham. Supaya orang awam itu paham bagaimana bahayanya Wahabi. Kemudian yang ke-15. Yaitu menegasikan para habaib. Terkadang saya lucu. Ketika ada seorang pemuka agama atau ustadlah dikatakan. Mereka menyalahkan. Apa itu habaib ibadahnya kayak gitu kayak gitu. Mohon maaf. Beliau adalah cucu Rasulullah. Kan kalau kita tanya. Ketika kita ingin bertanya kepada seseorang. Ternyata orang tersebut sudah meninggal. Kan. Kita nanya kepada anaknya. Anaknya gak ada. Kepada cucunya kan. Lalu ketika ibadah yang dilakukan para habaib itu. Wah menyimpang segala macam. Ayo habaib. Ayo anda harus jujur bahwa ini salah. Lalu pertanyaannya ketika mereka beribadah. Banyak yang as wajah. Dan mereka ziarah kubur. Mereka percaya syafat. Lalu yang salah para habaibnya. Atau pemahaman kita yang salah. Bahkan kan sudah jelas. Ya. Ketika Asal bin Wa'in. Mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak akan mempunyai keturunan. Maka turunlah salat al-kausar kan. Fasulli li robbik inna syani'aka huwal abitar. Ya. Mereka mengatakan bahwa. Wa'il ini mengatakan bahwa. Muhammad akan tidak punya keturunan. Ternyata dia yang tidak punya keturunan. Terbukti. Ya. Dari Hasan dan Hussein. Sekarang banyak. Ada yang bergelar syarif. Ada yang bergelar sayid. Itu kan di seluruh dunia banyak. Kemudian yang ke-16. Adalah. Selalu mengklaim tradisi syiah. Apakah semua yang kita lakukan. Ya. Selalu diklaimkan. Oh ini syiah. Ini syiah. Yang mana. Sejarah kubur kita dengan yang syiah sama atau tidak. Beda. Ya. Ibadah amal ibadah kita dengan syiah sama tidak. Tidak. Mereka selalu mengklaim kita sebagai syiah. Syiah. Tradisi syiah. Yang mana. Coba sebutkan. Ya. Hanya bisa memposting video. Ini syiah. Benarkah seperti itu syiah. Kemudian yang terakhir. Hanya. Mempercayai bahwa Nabi Muhammad punya mujizat Al-Quran saja. Padahal. Kalau kita mau menggali lagi. Di dalam. Kitab. An-Nawadir. Kalangan nasih. Syahabun al-Qulyubi. Itu Nabi Muhammad SAW punya mujizat yang lain. Diantaranya ketika itu Nabi Muhammad pernah menyembuhkan. Seorang baduy yang Yahudi. Yang ketika itu menampar. Pipi Rasulullah. Kemudian. Dia melihat. Dengan mata kepala sendiri. Tentang. Mujizat Nabi Muhammad. Ketika. Timbaannya itu jatuh. Kemudian Nabi Muhammad mengambil. Tanpa memakai alat. Kemudian dibandarkan kembali. Dia berkata. Wah. Jangan-jangan. Tangan yang menampar ini. Adalah. Menampar orang yang disebut. Muhammad itu utusan. Wah. Akhirnya dipotong. Kemudian kan disembuhkan oleh Rasulullah. Itu mujizat Nabi. Dalam kitab An-Nawadir. Maka. Di penghujung. Kita. Bahasan kita ini. Yuk. Kita sama-sama. Banyaklah membaca referensi. Jangan suka menganggap seseorang. Yang. Oh ini. Bitnah. Oh ini salah. Ini segala sesat. Segala macam. Jangan-jangan anda yang ahli fitnah. Anda mengatakan kepada kami ahli bitnah. Jangan-jangan anda juga ahli fitnah. Karena tidak mau tabayun. Duduk bareng. Kita sama-sama. Dan apa yang kita baca. Referensinya mana. Banyak orang yang hanya membaca. Dua referensi. Tiga referensi. Juga menyalahkan nama orang lain. Ya. Cok. Kita contoh. Buya Hamka. Buya Hamka. Ketika datang ke Indonesia. Pertama kali. Wah. Ini ini tidak sesuai. Tapi ketika beliau banyak membaca. Beliau faham pada ujungnya. Oleh karena itu. Yuk kita sama-sama. Perbaiki kualitas keilmuan kita. Belajar ke seseorang yang memiliki sanat yang jelas. Dan belajar kepada orang yang berwawasan luas. Supaya wawasan kita terbuka. Tidak gampang menyalahkan. Tidak gampang menyebut ini. Bid'ah. Ini sesat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf. Apabila ada kesalahan. Apabila ada kekurangan. Yang benarnya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah. Dari diri kita. Pribadi. Dari kami pribadi. Ina suratul mustaqim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.